Hadiah membawa bencana jilid 8. Sebelum ia membuka mulut menanya si iblis beracun telah meneruskan bicaranya. Tidak betul aku kegirangan seperti yang dikatakan Li Xiaohiap tadi. Sebab ketika aku tidak berlalu jauh dari rumahnya Li Hoai. Bin, kalau tidak boleh dikatakan aku telah menyaksikan dengan matuk kepala sendiri ketika Li Hoai Bin membuka bingkisanku dan kemudian ia bergemetaran rebah melayang jiwanya. Menyaksikan kejadian itu hatiku sangat duka. Aku pergi dari rumahnya Li Hoai Bin dengan hati yang sangat menyesal atas perbuatanku itu. Ya, kau menyesal, apakah ada gunanya menyela lagi Li Chong Bon yang sudah tidak tahan yang sudah tidak tahan lagi membendung amarahnya. Ayahku tidak bisa hidup lagi karena kemenyesalanmu itu. Dia sudah mati dan kau harus mengganti jiwanya, kau mengerti. Si iblis beracun tidak marah di jengek-jengekili Chong Bon, ia kelihatan tenang-tenang saja malah tersenyum. Li Xiaohiap, perkataanmu memang betul, ia berkata pula. Aku setelah itu lalu menyekap diri lama juga di tempatku di Kiyu Hoasan belakangan ketika aku menemukan sebuah kitab ilmu silat yang ajaib. Pikiranku berubah. Pikirku, aku menyekap diri terus-menerus berduka atas kematiannya Li Hoai Bin, apa gunanya? Lebih baik aku meyakinkan dengan baik-baik kitab ilmu silat itu. Setelah mahir, aku boleh keluar lagi di kalangan Kangou. Tapi kali ini aku muncul bukan untuk berbuat kejahatan lagi seperti yang lampau. Demikian aku mewujudkan angan-anganku itu, cuma saja untuk menyelesaikan. Urusan dengan Li Xiaohiap, aku belum mendapat jalannya. Aku sangat menyesal. Menyesal, menyesal Li Chong Bon kembali menyela. Aku sudah bilang tidak ada gunanya. Iblis kau. Lekas lepaskan aku untuk mengambil juamu teriak Li Chong Bon. Boyang Kang geleng-geleng kepala mendengar keponakannya sangat gusar. Li Xiaohiap, kau sabar dulu, jawab iblis beracun. Ia tetap tenang bicaranya dan tak marah atas kata-kata. Katanya Li Chong Bon yang menusuk hati. Aku memang harus mati tetapi aku tidak mau mati di tangan orang lain. Jadi kau mau mati bagaimana? Tanya Boyang Kang. Aku mau mati atas perbuatanku sendiri, kalian sebentar lagi buktikan. Kini kalian jangan ganggu penuturanku dulu, sebab nanti tak dapat mempertimbangkan keputusan secara adil. Boyang Kang setelah memberi isyarat pada keponakannya, menjawab, silakan. Aku dengan secara kebetulan telah berjumpa dengan kalian di Telaga Cao Cao, terus aku mengikuti kalian. Kalian tidak tahu aku siapa, yang dikenal bahwa aku ini aku bernama Lem Tiam Gie bukan? Selama perjalanan kita bertiga, aku selalu membantu kalian. Perbuatan-perbuatan kalian yang aku saksikan selama itu diam-diam membuat aku memuji tinggi jiwa kependekaran kalian. Setelah aku pikir matang-matang, aku mengambil kesimpulan untuk membuka rahasia di dalam rumah ini siapa diriku, mengaku dosaku dan menebus dosaku dengan kematian. Bicara sampai di sini, ia berhenti batuk-batuk sebentar dan matanya tampak seperti lampu kekurangan minyak, mukanya pucar dan badannya bergemetaran. Seolah-olah ia sudah tak tahan akan bekerjanya racun dalam perutnya. Perlahan-lahan ia mengeluarkan satu botol warna putih dari sakunya. Setelah dikocok sebentar lalu diminumnya saat itu tangannya menekan perut dan matanya dipejamkan seperti dedang mengumpulkan tenaga baru. Boyangkan terharu menyaksikan keadaan iblis beracun, sedang licong bun yang barusan meluap-luap pemarahnya, kini melihat keadaan sebonpa yang sudah dekat mati hatinya juga merasa tak tega. Ia mengong ketika melihat Boyangkeng dari sela-sela matanya ada menetes air mata. Lam to'ako, jadi itu kejadian di Molenghang ada perbuatanmu yang menolong kami berdua? Pelayan-pelayannya Gui Angsiao yang jatuh bergelian perutnya sakit apa kau yang melakukan? Lam Tiam Gie alias si iblis beracun menganggukan kepala dan tersenyum getir. Tapi Lam to'ako, bagaimana itu kejadian di Goa Wasian Jintong tak mungkin kau yang menjadi tengkorak hidup, karena waktu itu ada bersama-sama kami, kata pula Boyangkeng yang terheran-heran atas perbuatan si iblis beracun yang misterius yang ia tak dapat mengenalnya kalau dirinya sendiri tak membuat pengakuan. Se-bun pa tertau mendengar kat-katanya Boyangkeng. Boyangkai hiap, memang benar yang memegang peranan waktu itu bukan aku. Siapa? Se-bun ceng, keponakanku, yang di atas menara juga se-bun ceng. Yang berkedok dan berpakaian hitam di Molenghang nyeletuk licong bun. Dia se-bun ceng, jawabnya. Boyangkeng menggeleng-geleng kepala, Lam to'ako, hebat betul kau membawa peranan memang kalau kau mau? Kami berdua tidak bisa apa-apa terhadap kau yang demikian lihai. Aku hanya akan hidup beberapa jam lagi. Sebelum ajalku sampai aku ingin menyatakan isi hatiku yang sejujurnya. Kita bermula sebagai musuh besar, belakangan menjadi. Sahabat erat, sungguh ini tidak dapat aku lupakan. Tapi aku sudah bertekad bulat, bahwa hanya dengan kematian ku li siow hiap baru merasa puas untuk menagih hutang jiwa ayahnya padaku, bukankah begitu li siow hiap sebonpa menanya dengan senyumnya yang sudah layu. Li chong bun tidak mengatakan apa-apa. Kemudian si iblis beracun ulurkan tangannya ke belakang lalu duduk. Dari mana ia ambil potongan lengan manusia yang darahnya masih menepes. Dengan bercucuran air matu ia telah berkata. Ya, aku sejak kecil tidak punya sanak saudara dan hanya keponakanku sebonceng sejak kecil mengikuti aku. Ia telah kena pengaruh kejahatan dan kekejamanku. MKA ia malang melintang berbuat kejahatan tanpa ada yang berani menghalang-halangi. Radis yang ia datang kemari. Aku sudah minta dia merubah perbuatannya untuk kelanjutan hidupnya. Ia ada sangat sayang dan menghormat kepadaku, maka tanpa ragu-ragu ia telah menerima baik nasihatku. Malah segai tanda bahwa ia tidak akan membuat kapiran pesanku. Dia telah menebas kutung lengannya ini sebagai bukti atas sumpahnya dia. Si iblis beracun tidak dapat meneruskan bicaranya, karena tenggorokannya seperti tertutup saking sedihnya. Mau atau tidak, Boyang Kang dan keponakannya menyaksikan. Kejadian itu telah pula meneteskan air matanya sedih. Sejenak keadaan kamar itu menjadi sunyi senyap. Boyang Tai Hiap, tiba-tiba si iblis beracun memecahkan kesunyian. Aku harap kalian berdua jikalau di belakangan kali berjumpa dengan keponakanku itu, dukalah memberi nasihat supaya dia betul-betul kembali ke jalan yang baik. Kalau dia dapat berbuat demikian, rohku di alam baka juga akan merasa sangat girang dan merasa berterima kasih atas kalian punya bantuan. Tampak sebonpa benar-benar sudah sangat lelah. Boyang Kang memisu, matanya mengawasi pada keponakannya seolah-olah menanyapat pikirannya Seng. Keonakan yang tersangkut langsung dalam dendaman hati hendak menuntut balas akan kematian alihahnya. Li Chong Bun tundukkan kepalanya. Ia seperti yang sedang memikirkan jalannya kehidupan manusia. Tiba-tiba ia angkat kepalanya dan berkata nyaring. Titik 2 Ya, berul seperti ujarnya Seng Buddha, kita meletakkan pisau terus menjadi dewa. Apakah dendaman itu tak dapat dihilangkan? Nah sebonpa, sejak saat ini aku hapuskan dendam hati padamu. Aku tak akan menuntut balas lagi, legakan hatimu. Sekarang yang penting harus menolong memunahkan racun yang kau telah minum tadi. Bo Yang Kang dengar perkataannya Li Chong Bun, mukanya seketika telah berubah menjadi terang. Ia sendiri memang diam-diam sudah menghapuskan niatnya untuk menuntut balas kepada si iblis beracun itu yang keadaannya sudah dekat mati, tapi ia tidak mau menyatakan itu karena khawatir akan mentinggung perasaannya Li Chong Bun yang tersangkut langsung dalam menuntut balas itu. Kini ia mendengar sendiri Li Chong Bun menghapuskan dendam hatinya. Tentu saja ia menjadi girang. Sementara si iblis beracun juga tampak tersenyum-senyum puas. Li Siow Hiap, pernyataanmu itu membuat aku sangat girang. Selama 30 tahun ini, belum pernah aku menunjukkan wajahku yang asli. Tapi sekarang, di mana ajalku dekat sampai, aku mau unjukkan kepada kalian berdua. Ia berkata sambil loloskan kedok kulit tipisnya yang menutup wajahnya yang asli, segera Boyang Kang dan Li Chong Bun terlihat di depannya ada seorang tua bermuka putih pucat. Rupanya tak kena sorot matahari untuk sekian lama. Begitu walas asih rumen itu, hingga Boyang Kang dan Li Chong Bun terpesona beberapa lamanya. Diam-diam dalam hatinya menanya, apakah dia si iblis beracun yang kejam telengas? Kenapa mukanya tak bengis dan menakutkan? Pada wajah yang walas asih, putih kepucat-pucatan itu. Di pelipisnya keluhatan tant Kep sebagai orang buangan pemerintah. Melihat Boyang Kang mengawasi padatan itu, dengan sedih ia berkata, Boyang Kai Hiap, kau tentu heran tanda cap orang buangan pada pelipisku ini, sambil merabah pada pelipisnya. Kau nanti tak heran kalau sudah dapat tahu bagaimana asalnya aku mendapat cap itu. Dulunya aku adalah seorang pendekar yang memusuhi pembesar-pembesar bejat yang biasanya nyeleweng. Dalam suatu peristiwa aku telah kena ditangkap. Mereka telah memberikan tanda pada pelipisku sebagai orang jahat. Belakangan ketika aku bisa meloloskan diri, Aku telah membuat pembalasan dan menyikat habis-habisan para pembesar yang menyeleweng itu. Seterusnya aku telah melakukan berbagai kekejaman di berbagai tempat, Hingga aku tergolong dalam kalangan orang berjalan hitam. Tiba-tiba sebonpa memegangi perutnya dengan muka meringis-ringis menahan sakit. Nah, racun dalam perutku sudah bekerja hebat. Aku akan lekas meninggalkan dunia yang fana ini. Dan ini sambil menunjukkan sejilid kitab, Adalah kitab ratusan obat bisa yang aku ketemukan dalam sebuah jurang dari gunung kaulosan. Lantaran aku hafal betul dengan isinya buku itu, Maka orang telah memberi julukan padaku. Si iblis beracun. Supaya kitab ini tak jatuh pada orang yang tidak bertanggung jawab seperti aku dulu, Maka di depan kalian sebelum aku mati, Aku hendak membakarnya. Sebonpa tampak sudah tidak tahan dengan mendidihnya racun dalam perutnya yang telah memutuskan usus-ususnya. Sambil membakar buku abad racun itu, Tangannya memegangi perutnya. Mukanya sudah jangan ditanya lagi. Sangat pucat dan keringatnya membasahi seluruh tubuhnya. Lampo aku, lekas lepaskan kami. Kau jangan berbuat begitu. Kau harus hidup terus untuk memberi contoh untuk orang-orang yang melakukan kejahatan dan mereka sadar sebelum bencana menimpa dirinya. Lekas lem to aku boyang keng. Kelihatan sangat gugup melihat si iblis beracun sudah hampir mendekati kematiannya. Li Chong Bun juga kelihatan gelisah tapi tidak berdaya karena lingkaran baja masih menguasai didinya. Sebon Pa yang keadaannya ingat dan tidak, masih dapat memencet perkakas rahasia yang membuat boyang keng dan li Chong Bun terlepas dari lingkusannya lingkaran baja yang kuat itu. Terus mereka memburu pada si iblis beracun yang sudah sangat payah. Boyang keng memberikan totokan pada jalan darahnya supaya sebon Pa ingat lagi akan dirinya tapi itu hanya untuk sementara waktu saja. Li Chong Bun ingat akan obat Bun Mialeng Tan dari Bu Uto Ato. Tanpa ragu-ragu lagi ia keluarkan dari sakunya dijejalkan pada mulutnya sebon Pa. Sebon Pa ketika membuka matanya nampak di sisinya ada boyang keng dan li Chong Bun, dengan penuh rasa khawatir mulutnya tersenyum getir. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan dua buah botol, boyang tai hiap, katanya dengan suar perlahan. Ini ada dua botol obat untuk merubah muka. Yang berwarna hijau untuk merubah dan yang putih untuk memulihkan wajah yang asli. Mungkin dalam perjalananmu ada memerlukan, bawalah. Aku, sudah, selamat, ting. Terputus-putus bicaranya dan itu ada menjadi tanda bahwa malaikat tel maut sudah tidak sabaran menunggu si iblis beracun yang banyak rowel. Cian Tok Jimmo atau si inlis beracun telah mangkat. Dengan air matuh bercucuran dua orang pendekar itu telah merawat dengan baik. Jenazahnya sebon Pa dimasukkan ke peti tempat ia biasa tidur. Tidak dikebumikan supaya sebon ceng besok lupa datang menjenguk jenazah seng paman. Di depan peti mati sebon Pa mereka bernanji akan menghapuskan permusuhan dengan sebon ceng. Jikalau di kemudian hari sebon ceng benar-benar telah berubah menjadi orang baik-baik, mereka akan memberikan bantuan manakala diperlukan oleh keponakannya itu. Mereka tinggal semalam lagi di rumahnya sebon Pa pada keesokan harinya pagi-pagi mereka naik kudanya lagi turun gunung Cip Cui San yang berpuncak sangat indah menarik. Berjalan belum lama, Boyang Ceng melihat kudanya sebon Pa ada mengikuti dari belakang. Hatinya terharu lalu hentikan kudanya sampai pada kuda sebon Pa datang mendekat. Sambil mengelus-elus lehernya Boyang Ceng berkata, Majikanmu dusah meninggal dunia, kini kau boleh sesukamu menjelajah dalam gunung ini asal saja kau bisa menjaga diri, jangan sampai kau diterkam binatang buas. Boyang Ceng menutup perkataannya sambil menepuk pantatnya, kuda sebon Pa seperti mengerti bicaranya orang, setelah ditepuk ia lantas berjingkrak dan meringkik kemudian lari meninggalkan tempat itu ke arah utara. Ketika Boyang Ceng dan keponakannya sedang bengong mengawasi perginya kuda sebon Pa, tiba-tiba terdengar suara kaki kuda dari jurusan Tenggara yang lari nendatangi dengan kecepatan kilat. Boyang Ceng pasang kupingnya, ia seperti mengenal kuda siapa yang datang itu. Bun Jie, aku seperti kenali suara lari dan meringkiknya kuda itu, coba kau dengarkan kata Boyang Ceng kepada keponakannya. Sebentar kemudian Lichong Bun melihat dari jurusan Tenggara mendatangi seekor kuda putih yang tengah lari sendirian tidak ada yang menunggangi. Hei, Boyang Susiok, kuda itu bukannya kuda si enci baju putih pada delapan tahun yang lalu kita bertemu dia serunya. Boyang Ceng melihat memang benar kudanya si nona baju putih, tapi heran kemana penunggangnya si cantik menarik. Tidak ayah lagi Boyang Ceng lalu keperak kudanya sendiri menyusul. Ketika mendengar ringkiknya kuda Boyang Ceng, kuda si nona yang mengenali telah hentikan larinya, sambil putar tubuhnya lalu datang menyongsong Boyang Ceng. Cepat Boyang Ceng turun dari tunggangannya, ia mencekal les kuda si nona. Sambil menepuk-nepuk beberapa kali dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba Boyang Ceng melihat binatang itu dekat bagian kempulannya seperti terbacok pedang. Ketika ia memeriksa benar saja kuda putih itu luka. Hati Boyang Ceng gelisah. Pikirnya, kuda itu lari sendirian tanpa penunggangnya, pasti majikannya telah mendapat halangan. Oleh karena kuda itu tidak bisa diajak bicara maka Boyang Ceng kebingungan sendiri, kemana ia akan mencari si nona yang tentu berada dalam bahaya. Li Chong Bun sementara itu sudah sampai. Melihat pamannya bengong sambil memeluk lehernya si kuda putih, diam-diam ia dapat menebak apa yang sedang dipikirkan Seng Paman. Ia turun dari kudanya menghampiri. Boyang Susiok, kenapa Susiok jadi terbengong-bengong? Kita harus mencari si enci baju putih sebab tentu dia ada dalam kesulitan. Bunjie, kemana kita harus mencarinya Susiok ini aneh? Kuda tidak bisa bicara. Akan tetapi ia mengerti seperti manusia. Maka kit lepaskan saja ia lari, nanti kita bun tuti, tentu ia akan ajak kita ke tempat majikannya yang terhalang. Bunjie, kau sungguh pintar, jawab Seng Paman lega. M.I. kita lekas pergi, kata Lee Chong Bun yang lantas kedut les kudanya dan lantas lari pesat mengikuti si kuda putih. Boyang Kang juga cepat naiki kudanya menyusul. Benar saja kuda putih yang membawa berita itu telah balik lagi ke julusan dari mana ia sudah lari mendatangi. Ia seperti mengerti bahwa sekarang ia ada membawa bala bantuan maka ia lari terus sebagai penunjuk jalan kepada Boyang Kang dan Lee Chong Bun. Di sepanjang jalan, Seng Paman tidak lupa mengulangi pujiannya atas pikirannya Seng keponakan yang pintar, hingga mau tidak mau Lee Chong Bun jadi geli sendiri di dalam hatinya. Mengenangkan pertemuannya tempoh hari dengan si Nona baju putih, Boyang Kang merasakan seperti pertemuan itu berbayang di depan matanya. Ia ingat bagaimana si Nona sesudah pergi meninggalkannya telah balik kembali dan menjajal kepandainya yang waktu itu memang belum mahir. Si Nona telah menasehati agar ia belajar lagi lima tahun baru datang menyatroni si Leng C.E. Sepanjang melamun dan larikan kudanya dengan pesat mengikuti si kuda putih, tanpa terasa perjalanan sudah sampai di Gunung Tong Hang San dalam Provinsi Hekian. Kuda si Nona terus naik ke puncak. Setelah berada di suatu tempat yang cukup tinggi tiba-tiba ia berhenti dan berjingkrak meringkik. Sudah sampai? Bun Gie Mari, kita cari tahu kata Boyang Kang sambil turun dari kudanya diikuti oleh Lee Chong Bun. Mereka melihat ke sekitar tidak jauh dari mereka. Berdiri mereka telah melihat satu bangunan kelenteng, kuil. Mereka lalu berjalan menghampiri, ketika sampai disambut oleh seorang tosu tua yang air mukanya manis budi. Dengan tertawa ia bertanya, si Chu berdua betul-betul hebat, Gunung Tong Kong San ini dikitari oleh banyak jalanan yang jelek dan becek, tapi tanpa menghiraukan itu semua si Chu berdua telah datang di sini. Boleh pintu mendapat tahu maksud kedatangan kalian? Apakah memang hanya untuk bertama Syah saja datang kes ini? Boyang Kang melihat tosu itu amat sopan santun dan manis budi lalu memperkenalkan namanya dan Lee Chong Bun. Tosu itu juga memperkenalkan namanya Hit Cheng To Jin dan dalam kuil itu sebagai kepalanya. Dengan manis budi mereka diundang masuk oleh Hit Cheng To Jin. Dalam ruangan tetamu, sambil makan kue mereka bercakap-cakap. Tiba-tiba Hit Cheng menanya apa pokoknya urusan. Boyang si Chu berdua datang di sini sudah tentu ada urusan penting, sebab pintu dapat melihat dari air muka kalian sebenarnya ada urusan apa. Toti yang harap maafkan, kami tidak ingin memutar-mutar bicara. Terus terang saja mau. Menanyakan apakah si Nona Gansu Nio, kepala sileng C.E. bagian tangsi burung hangku malah ada dalam kelenteng ini. Li Cheng Bun mendahului Boyang Kang menjawab. Hit Cheng Tai Su kaget mendengar pertanyaan itu. Li Si Chu, aku seumur hidup tidak punya sangkut laut dengan sileng C.E. Mana bisa Nona Gansu Nio ada datang ke sini? Mungkin Li Si Chu merdua salah alamat. Boyang Kang ketika mau membuka mulut, tidak jadi, karena Hit Cheng To Jin berkata lagi, Oh ya, Pinto kemarin baru pulang habis mencari obat-obatan. Tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini. Kalau Si Chu suka, baiklah Si Chu berdua menginap buat beberapa hari, menanti pulangnya Pinto punya sute, mungkin dia dapat memberi keterangan. Sehabis berkata ia menoleh kepada pelayannya, kepada siapa ia menanyakan tentang sutenya apakah sudah pulang atau belum. Ternyata Seng Sute sudah pulang kemarin malam dengan naik kuda putih. Baru ia turun tiba-tiba kuda itu telah melarikan diri. Ia sangat gemas dan mengejarnya. Sampai saat itu ia masih belum pulang. It Cheng mendengar keterangan itu, tiba-tiba wajahnya berbah. Ia menggerendeng. Sendirian, Sute di sini sudah lama menjadi tosu, tapi hati jahatnya ternyata belum tercuci bersih. Kelakuannya masih seperti dulu lagi. Apakah lantar anda akan timbul huru-hara lagi? Si Chu berdua mencari nonagan tentu ada sebab-sebabnya. Bolehkah Pinto mendapat tahu? Nanti kita pecahkan persoalannya bersama-sama, kata It Cheng Tai Su. Bo Yangkeng yang berhati tenang lantas menjawab. Nonagan dengan kami berdua adalah sahabat karib. Kebetulan ketika kami berdua di puncak Cip Cui San ketemu dengan kuda tunggangannya lari sendirian. Melihat itu, kami menduga bahwa majikannya mendapat halangan. Maka setelah kami memeriksa kuda itu yang ternyata telah mendapat luka dari bacokan pedang, lalu kami mencari tahu di mana majikannya berada. Kuda itu sangat pintar dan mengerti maksud orang, maka ia sudah mengajak kami berdua ke sini. Untuk membuktikan sebaiknya kuda itu dipanggil. Setelah berkata, Bo Yangkeng menyuruh Li Chong Bun memanggil kuda tersebut. Li Chong Bun keluar, lari ke tempat tinggi, di mana ia keluarkan siulanya ring. Tidak lama kemudian dari kejauhan mendatangi kuda putih, merah dan hitam. Tiba tebea dari satu jalanan kecil Li Chong Bun. Melihat ada muncul seorang yang berpakaian Tosu mencegat larinya si kuda putih sambil membentak. Kuda celaka, akhirnya kau toh balik lagi? Tosu itu menutup bicaranya sambil mengirim pukulannya hingga Li Chong Bun kaget. Jaraknya si kuda putih jauh juga, maka ia tidak keburu memotong. Ia lalu keluarkan biji caturnya. Disentilkan melewati hidungnya si Tosu, yang jadi kaget dan mundur lagi. Seketika ia sedang memikirkan siapa yang telah mengirimkan senjata gelap ke arahnya. Tiba-tiba si kuda putih sudah berjingkrak sambil mengeluarkan suara ringkikannya hendak menubruk si Tosu. Hati sang Tosu mendelusi kuda melawan dirinya, maka ia cepat mundur beberapa langkah, kemudian mau mengayun tangannya mengirim pukulan, tapi pukulan itu ditarik pulang, karena dari sebelah belakang Li Chong Bun dengan tertawa dingin ia bertanya, apakah kau yang bernama It Beng Tojin? Dalam kaget It Beng Tojin cepat putar tubuhnya. Kiranya yang menanya itu hanya seorang pemuda berusia 15-16 tahunan. Lantas saja ia membawa sikapnya yang sombong dan angkuh, Ya betul, aku It Beng Tai Su. Kau murid siapa dan datang ke sini ada urusan apa tanyanya? Li Chong Bun melihat sikapnya It Beng Tojin ada beda jauh dengan It Cheng yang ramah tamah. Caranya ia menjawab pertanyaan orang ada begitu kasar, maka Li Chong Bun juga banyak rowel. Sambil menunjuk pada kuda putih, ia berkata, Kuda ini lagi baik-baik, kenapa kau mau mencegat dan memukulnya? Boyang Ceng dan It Cheng Tojin mendengar ringkikannya kuda putih juga pada keluar melihat. Tampak Chong Bun sedang bertengkar dengan seorang tosu tinggi besar. It Beng Tojin yang ditegur Li Chong Bun merasa tidak senang. Hei, kau bocah dari mana begitu kasar? Memangnya kuda putih ini milikmu. Kalau bukan milikmu perlu apa kau ambil peduli? Kau rupanya adalah seorang tosu jahat tukang penganiaya kuda, makanya juga aku lihat kau main pukul saja. It Beng Tojin yang beradat berangasan, seketika itu menjadi sangat marah mendengar bicaranya Li Chong Bun yang tidak sedap untuk didengar telinganya. Setan kecil, kau jangan berdusa di depanku. Kau mana ada harga untuk memiliki kuda putih ini? Kau tahu bahwa kuda putih ini adalah miliknya nonagan. Kata-katanya belum habis sudah dipotong oleh Boyang Kang yang sementara itu bersama It Cheng Tojin sudah sampai di situ. Katamu mengbetul, sekarang kudanya ada di sini, orangnya ada di mana? It Beng Tojin tidak menjawab, matanya melotot mengawasi Boyang Kang. Ketika ia mau membuka mulut ia didahului oleh It Cheng Tojin. Sute, selama aku setengah tahun tidak ada di sini mencari bahan obat-obatan, kau rupanya melupakan bahwa dirimu sudah menjadi orang beribadat, terus bikin hubungan dengan si Leng Che. Kita yang memeluk agama harus mentaati ajaran Buddha, jangan campur-campur urusan kejahatan, sebab kita kelak akan mendapat hukuman dan menjadi musuhnya seluruh pendekar Kang O yang membela keadilan. Dia si cu ini adalah Boyang Kang Tai Hiap dari Liao Leng dengan Li Xiao Hiap. Keponakannya di sini mencari Nenagan, maka jikalau kau mengetahui di mana adanya Nenagan baik kau memberitahukan kepada Boyang Tai Hiap. In Beng Tojin yang mendengar bicara Su Hengnya, seolah-olah ada berpihak kepada tetamu ia, hatinya merasa tidak senang. Mukanya seketika sudah berubah merah, ia mundur dua-tiga langkah sembari mengawasi pada Boyang Kang dan Li Chong Bun. Su Heng, bicaramu barusan sama sekali salah, katanya. Kita berkepandai yang ilmu silat tinggi, perlu apa menyembunyikan diri di pegunungan yang sepi ini? Kalau kau menyepi, aku tidak bisa berkata apa-apa, tapi aku akan balik ke dunia yang ramai. Tiga bulan yang lalu aku sudah bertemu dengan seorang kawan lama. Dengan perantaraannya aku diberi jabatan dalam markas Leng Che. Di situ aku banyak kawan yang berilmu silat tinggi yang dapat menguncangkan dunia persilatan. Aku pikir ilmu silatku cukup tinggi dalam markas Leng Che tentu ada gunanya. Sute, kau. Tanda petik. Tunggu dulu aku bicara habis, Su Heng. Kau tahu pokun peng dari Tang Sikla Jengking ada memuji miji tinggi kepandayanmu. Dia minta aku untuk mengundang Su Heng menggabungkan diri dengan si Leng Che. Kita Su Heng D.N. Sute dapat bekerja pada satu majikan, bukankah itu at baiknya? Sama-sama kita menciptakan kesenangan dunia. Untuk apa kita gadangin segala kuil borok dan setiap malam hanya terdengar suaranya binatang-binatang liar dajah dalam pegunungan yang sunyi ini? Sute kau nganglong, kau harus jawab bicaraku semula. Lekas katakan pada dua tetamu kita di mana adanya nonagan sunyiu. It Beng Tojin tertawa bergelak-gelak. Kalau tetamu ini bisa menjatuhkan aku dulu dalam suatu pertandingan aku nanti akan memberitahukan di mana adanya nonagan. It Cheng Tojin mendeluh melihat sutenya kepala batu. Li Chong Bun sudah tidak sabaran kelihatannya, tapi Boyang Keng dengan kedipan matanya mencegah ia bergerak dahulu. It Cheng Tojin sebenarnya mau marah tapi tidak enak bertengkar dengan sutenya di depan tetamunya yang baru dikenal maka terpaksa ia unjuk wajah yang tenang-tenang saja. Setelah menghela napas ia berkatat pula. Ye Sute, sebenarnya kita bersaudara bukannya dari satu perguruan. Karena patahun yang lampau kita mempunyai satu tujuan maka kita sudah berdiam dalam kubil ini menjadi tosu. Aku tidak bisa membuang waktuku yang sudah mengasingkan diri sepuluh tahun lamanya. Jikalau kau mau ambil tindakan menurut nafsu hatimu sendiri, itu terserah kau, aku tidak dapat menghalang-halangi. Cuma aku mau tahu soalnya nonagan sunyiu itu. Bila mengukur ilmu silatmu, kau bukannya tandingan nonagan sunyiu dari Tang Sihang dalam sileng CE. Maka aku percaya tentu kau sudah menggunakan senjata gelapmu lagi yang kau sudah bersumpah tidak akan menggunakannya lagi, betul tidak? Apa? Kau tidak takut dengan pengaruhnya sileng CE? It Beng melihat Su Hengnya seperti yang bertentangan pikiran dengannya, maka setelah ia diam sejenak lalu memperdengarkan ketawanya bergelap-gelap. Su Heng, meskipun sileng CE merupakan satu markas besar, empat tangsi di dalamnya ada memegang kekuasaan. Aku termasuk dalam tangsi kalajengking dengan Fokun Peng sebagai kepalanya, maka aku tak takut berbuat dosa kepat sileng CE karena perbuatan yang sudah aku lakukan terhadap nonagan adalah atas perintahnya Fou Leng Chu. Aku merubuhkan nonagan Su Niu memang ada menggunakan obat pulasnya yang manjur. Kalau tidak mana dapat aku menjatuhkan padanya. Saat ini barangkali nonagan sudah berada di sampingnya Fou Leng Chu, ha, ha, ha. Mendengar bicaranya Hit Beng To Jin, bukan main Boyang Kang marahnya sampai badannya gemetaran. Meskipun demikian, ia masih dapat menahan amarahnya Dian kembali mengedipi Li Chong Bun supaya jangan turun tangan dulu. Mendengar penuturannya Hit Beng To Jin, kini Boyang Kang mengerti Fokun Peng yang membenci dirinya begitu hebat. Sepanjang jalan-jalan sejak ia meninggalkan Tang Sehawe Epek Pet, terus-menerus digenggu dan mau dibikin celaka oleh orang-orangnya Sifo. Sampai sebegitu jauh perbuatan itu hanya merupakan teka teki yang tak dapat dipecahkan oleh Boyang Kang. Sekarang ia tahu sebab musababnya Fokun Peng memusuhi dirinya karena orang Sifo itu menyintai nonagan Su Niu. Ia rupanya gemas pada Boyang Kang yang sudah merebut hatinya si nona baju putih yang telah lama menjadi idaman hatinya. Boyang Kang yang sudah menjadi meluap kemarahannya, tidak bisa menahan sabar lagi. Ia bertindak menghampiri Hit Beng To Jin telah berkata padanya. Boyang Si Chu, jangan turun tangan dulu. Aku masih ada urusan sedikit hendak diselesaikan dengan sute angkat yang tidak berguna ini. Pendekar dari Liao Tok itu tidak jadi melampiaskan amarahnya. Ia mundur lagi dan mempersilahkan Hit Cheng To Jin maju mendekati sutenya. Dari sakunya Toso tua itu telah mengeluarkan sebilah pisau kecil, dilemparkan pada Hit Beng To Jin sambil berkata, Nah sute, sesuai dengan janji kita tempoh hari, lantaran kau menggunakan lagi obat pulasmu yang berbahaya itu, persaudaraan angkat kita putus sampai di sini. Silakan kau memotong bajuku. Oh waktu itu aku mengasingkan diri, memang tak perlu menggunakan obatku itu. Tetapi sekarang aku keluar lagi berkecimpung. Dalam kalangan Kangowa aku membutuhkan senjata gelapku itu. Dalam perebutan keunggulan, obat demikian sangat dibutuhkan. Sekarang karena mengungkat-ungkat janji kita setahun yang lalu, aku juga tak keberatan untuk memotong bajumu, sebagai tanda persaudaraan kita putus. Berbareng lantas ia memotong ujung jubahnya Hit Cheng To Jin. Hit Beng To Jin sangat licik dan telengas. Diam-diam ia telah menyiapkan tenaga dan membokong Hit Cheng To Jin dengan pukulan mengarah dada. Hit Cheng To Jin sampai mundur lima langkah kemudian ia memuntahkan darah segar dari mulutnya terus rubuh pingsan. Li Chong Un memburu memberikan pertolongan pet Tosu Tua itu. Melihat Su Hengnya sudah dirubuhkan, Hit Beng To Jin tertawa bengis. Tosu Tua keparat, kini Tosu Tebu punya lihai, mulai dari sekarang kubil ini pindah menjadi miliknya sileng C.E. Setelah berkata demikian, ia putar tubuhnya menghadapi Boyang Keng. HMM ia mengeram. Kau dengan Gansunio memangnya ada hubungan apa kamu juga mencari mati datang di goa vatian cengkok ini. Siluman Tua keparat sudah kena pukulan. Telapak tanganku yang sasyat, mana bisa dia hidup lagi. Anak kecil itu percuma sana memberikan pertolongannya. Kau panggil dia kemari supaya tidak berabedan sekaligus membereskan kalian berdua. Boyang Keng kali ini betul-betul tidak mau kasih hati lagi Tosu Murtad itu menjual lagaknya. Dengan hebat ia mengirim tiga serangan telapak tangannya hingga si Tosu Murtad telah terdesak mundur. Bertempur belum berapa gebrakan, si kunyayit Beng To Jin sudah kena dikuasai oleh Boyang Keng. Tosu Murtad, betul-betul kau telah rusak nurani membentur batu. Tadi dengan tangan kiri ini kau telah membunuh suhengmu. Sekarang tangan kiri ini akan ku bikin remuk, berbareng terdengar suara. Letak patah tulang tangannya It Beng To Jin telah dibikin patah oleh Boyang Keng. It Beng menjerit kesakitan, kemudian rubuh di tanah. Supaya Tosu itu tidak kabur, maka Boyang Keng menotok jalan darah di bagian kakinya hingga kedua kakinya dirasakan lemas dan sulit digerakkan. Ia rebah dengan menderita kesakitan karena tulang tangan kirinya dipatahkan tadi. Sementara itu Boyang Keng menghampiri Li Chong Bon yang sedang repot menolongi Cheng To Jin yang masih pingsan. Bagaimana, apakah dia tidak berbahaya lukanya tanya Boyang Keng? Aku sudah memberikan pertolongan, keadaannya sudah tidak berbahaya lagi. Cuma masih perlu jalan pernapasannya dipulihkan. Harap Suiok menolongnya. Dua orang itu turun tangan bersama menotok dan memijik-mijik jalan darah paling penting untuk membuat si korban menjadi sadar pula. Tak lama kemudian It Cheng To Jin dapat membuka matanya. Ia melihat Boyang Keng dan Li Chong Bon berada di sisinya. Lantas saja ia mengira dua orang itu yang memberi pertolongan kepadanya. Maka ia lantas mengucapkan terima kesihnya. Di samping itu ia menanyakan perihal sutenya itu bagaimana. Boyang Keng menghibur Tosu tua itu, Toti yang buat apa memanggil dia sute lagi? Dia adalah seorang jahat dan kejam. Sekarang dia masih rebah di tanah. Aku masih perlu menanyakan tentang Gan Li Hiap. Eh, Bun Ji, coba kau tanyakan padanya di mana adanya Enci Gan biar Toti yang ini aku pondong ke dalam. Boyang Keng mengakat tubuhnya It Cheng To Jin dan dipondong ke dalam kuil. Direbahkan di atas pembaringannya. Sementara Li Chong Bon telah menghampiri It Beng To Jin. Dengan kakinya ia menendang tubuhnya sehingga terbukalah totokannya. Ia lantas berdiri sambil mengeluh kesakitan. Dengan ujung pedang mengancam di dadanya It Beng To Jin, Li Chong Bon menanyakan di mana. Adanya Egan Sun Yeo. Ternyata It Beng To Jin masih belum kapok karena madis dapat menjual muka bengisnya di depan Li Chong Bon. Bocah, kata It Beng menghina, kau kira dengan pedangmu itu dapat menggertak aku? HMM, kau jangan ngimpi. Kau akan mati. Markas sileng CE akan mencari kau untuk mencincang tubuhmu menjadi bergedel. Tosu Murtad, apa kau kira tidak bisa membuat kau bicara, ha, ha, ha? Bocah setan, kau jangan banyak lagak. Cobalah, aku tidak nanti akan gentar barang serambut oleh gertakan sambal kau. Li Chong Bon tidak banyak bicara lagi. Secepat kilat ia menyerang dan menotok jalan darahnya yang terpenting sehingga seketika itu It Beng To Jin merasakan seperti tubuhnya digigit ribuan semut gatel. Lantas saja ia bergulingan sambil menjerit-jerit dan keringatnya keluar menetes-netes sebesar keng kedeli. Bo yang keng yang sementara itu sudah datang di situ, melihat It Beng To Jin masih membandel, lalu berkata. Kau masih belum mau cerita. Baik, aku mau lihat, apakah kau masih tahan atau tidak. Sebentar aku akan menotok di lima jalan darahmu yang terpenting yang akan membuat kau menderita dalam tujuh hari. Merasakan tubuhmu panas seperti digarang. Semut dan usus-ususmu seperti digoreng. Setelah itu semua menjadi pecah. Dari tubuhmu akan mengalirkan darah hitam pada lima lubang dan kau akan binasa amat sengsara. It Beng To Jin terkejut, ia memang tahu ada lima totokan yang berbahaya itu, maka seketika itu hatinya menjadi ciut lalu meratap minta diampuni. HMM Lee Chong Bon menggeram, aku kira tadinya benar-benar kau adalah seorang yang kuat yang tahan penderitaan. Nah, Boyang Susiok, sekarang aku buka totokanku. Kalau sebentar dia masih membandel. Kau boleh menotok dengan ilmu yang dikatakan tadi. Kita lantas tinggalkan padnya, jangan ambil pusing lagi. It Beng To Jin setelah dibuka totokannya dan jalan darahnya mengalir sebagaimana biasa lagi lalu bangkit dan berkata, Si burung hangku malah sekarang ada di taman di puncak gunung tertinggi dari gunung Tai Hun San di pinggir rawa naga. Boyang Kang dan keponakannya saking mengawasi. Mereka percaya dengan keterangan si Tosu. Boyang Kang kaget melihat Lee Chong Bon menghunus pedangnya. Tapi ternyata ia tidak melakukan pembunuhan. Hanya menggunduli kepalanya si Tosu sembari berkata, Kau seorang tidak berbudi, setelah masuk dalam gerombolan sileng C.E. lantas membunuh suhengmu padahal kau sudah mengangkat saudara sekian lama. Kau seorang jahat. Aku gunduli kepalamu supaya kau insyaf atas perbuatanmu dan kembali ke jalan yang baik. Kalau di belakang hari aku ketemu kau berbuat jahat, aku tidak akan ampuni jiwamu. Nah sekarang kau boleh angkat kaki. It Bang To Jin dengan kepala digunduli dan menderita sakit pada tangan kirinya yang dipatahkan oleh Boyang Kang, seketika itu telah angkat kali dan menghilang di dalam rimba yang lebat. Diam-diam Boyang Kang pikirkan kelakuan Seng keponakan. Tadinya Lee Chong Bon sangat telengas dan tidak mengenal ampun. Sesuai dengan apa kata Cheng Leng Chin Jin dan Bu Ju Supeknya bahwa Chong Bon adalah seorang pemberani membasmi kejahatan. Tetapi setelah mendapat pengalaman dikurung dalam kamar batu dan menyaksikan sebun pa yang berjuluk si iblis beracun, menyaru sebagai lem tiam gie dan telah dipakai pegangan oleh Lee Chong Bon dalam perjalanan hidup selanjutnya. Buktinya It Bang To Jin yang jahat itu dapat ia ampuni. Demikian ketika mereka kembali ke dalam kuil mereka dapati It Cheng To Jin kelihatan sudah baikan. Itu menyatakah bahwa obat yang diberikan kepadanya sangat manjer. Meskipun begitu, menurut mereka, It Cheng To Jin harus beristirahat setengah bulan lamanya baru bisa pulih seperti semula. Mendengar bahwa It Bang To Jin diberi jalan bidup. It Cheng To Jin sangat girang dan memuji atas perbuatan sangat bijaksana dari Lee Chong Bon yang memberi kesempatan untuk orang berbaik pikir dari jalan jahat kembali ke jalan baik. It Cheng To Jin bilang untuk menolong Gansu Nyo perlu membawa pemunahnya obat pulas dari It Bang To Jin membuat Boyang Kang merasa sangat menyesali ya tidak minta dari si To Sumutat itu. Kalau mau disusul juga sulit, mau disusul kemana, sedang menolong Gansu Nyo juga sangat penting. Boyang Kang minta ditunjukkan di sebelah mana leteknya tempat yang dikatakan oleh It Bang To Jin di mana adanya Gansu Nyo ditahan. Gunung Tai Han San itu juga dikenal dengan nama Hut Leng, menerangkan It Cheng To Jin. Ia letaknya berendeng dengan gunung Tong Kong San ini. Pada puncak yang tertinggi at sebuah rawa yang terkenal dengan nama Rawa Naga Rawa itu sangat dalam. Di tepi rawa ada bangunan kuil kuno, Ganli Hiyap mungkin dia ditahan dalam kuil tersebut. Kau kelihatan sangat tergesa-gesa mau menolong Ganli Hiyap, maka kalau menempuh jalanan besar akan terlalu jauh. Lebih baik kalian memotong jalanan dari sini menuju ke selatan sedikit ke sebelah barat, besok. Petang tentu kalian dapat sampai di tempat itu. Mereka telah mendapat petunjuk It Cheng To Jin lalu berpamitan. It Cheng tidak dapat mengantar tamunya karena ia belum bisa turun dari pembaringannya. Benar saja seperti apa yang dikatakan It Cheng To Jin mereka telah sampai di tempat yang dimaksud. Dengan tidak susah payah mencari lagi. Tiba-tiba Boyang Kang mendengar Li Chong Bun menyatakan pikirannya. Boyang Susyok, di sepanjang jalan Kit dientai oleh mereka. Kali ini kita lebih baik jangan terang-terangan tetapi dengan diam-diam melakukan penyelidikan untuk mendapat tahu tempat tahanannya Encigan sebelah mana, baru kita turun tangan. Bagaimana pikiran Susyok? Memang pendapatmu baik sekali, jawab Boyang Kang. Kini sebaiknya mencari tempat untuk beristirahat dulu, sebentar malam baru kita mendaki bukit dan melakukan penyelidikan. Berdua mereka mencari tempat untuk beristirahat, kebetulan mereka dapatkan sebuah goa kecil yang cocok untuk mereka gunakan beristirahat. Kasihan Boyang Kang yang sangat memikirkan akan nasibnya Gansunio, tampak sangat gelisah. Tidak dapat beristirahat. Dengan tenang. Siang itu dirasakan olehnya berlalu dengan sangat lambat. Akhirnya Seng Petang tiba. Mereka lalu keluar dari goa. Dengan menggunakan ilmu lari cepatnya, Dalas sekejap saja telah sampai di puncak bukit, di mana mereka benar saja menemukan sebuah rawa. Tidak jauh dari situ ada bangunan kuil. Di atas pintunya ada tertulis kuil naga. Mereka mencari keterangan tanpa hasil perihal dirinya Gansunio, tapi ada kabar ruang menarik pula bagi mereka. Menurut katanya seorang Tosu. Dari kuil itu besok malam dalam kuil itu di tempat ruangan besar akan diadakan rapat kilat di bawah pimpinan tertinggi dari Seleng C.E. Tambak banyak anak buahnya Seleng C.E. sudah menyiapkan segala galanya untuk kebutuhan musyawarah penting itu. Boyang Kang dan Lee Chong Bun terpaksa harus menunggu sampai besok malam, menyatroni lagi tempat itu untuk mencari tahu tentang dirinya Gansunio dan menyelidiki soal apa yang akan dibicatakan dalam rapat kilat itu. Mereka telah mengambil keputusan tidak akan pertempur kalau tidak terpaksa. Supaya wajahnya tidak dikenali. Maka Boyang Kang dan Lee Chong Bun telah menggunakan obatnya si iblis beracun sebonpa untuk merubah muka asli. Ketika masing-masing sudah berubah wajahnya satu dengan lainnya dengan meminjam penerangan rembulan saling melihat. Keduanya jadi tertawa geli. Memang manjur sekali obat it, sebab wajahnya Lee Chong Bun yang tampan telah berubah menjadi kuning kepucat-pucatan seperti orang yang berumur 40 tahun. Sedangkan Boyang Kang berubah wajahnya menjadi amat jelek berwarna hijau dan banyak jerawatan. Pada saat itu sudah ramai dengan orang-orang yang berkumpul dalam kubil itu. Menggunakan kerampatan orang tidak melihat perbuatannya, Boyang Kang dan Lee Chong Bun menyelingap ke belakang ker yang berada tidak jauh dari tempat di mana rapat itu hendak diadakan. Bun Jie, kata Boyang Kang dengan suara perlahan. Semua yang berkumpul tentu ilmu silatnya tinggi-tinggi. Kita datang hanya untuk mengetahui hal rahasia, bukannya untuk bertempur. Maka kalau nanti ada kejadian yang tidak terduga, misalnya kau sampai harus bertempur, kau jangan mencari kemenangan, kau harus mengalah dan turun gunung. Aku menunggu di goa yang siang tadi kita mengasuh. Aku sendiri akan diam-diam di sini untuk mendengar apa yang mereka bicarakan dalam rapat kilat itu. Lee Chong Bun anggukan kepala tanda ia mengerti apa yang dimaksudkan oleh Seng Paman. Tiba-tiba terdengar suara pertanda perihal kedatangan kepala dari mereka berkumpul. Suara yang ramai tadi mendadak menjadi sirap semuanya menantikan dua orang ke ruangan rapat. Ketika mereka muncul, ramai-ramai pada berangkat memberi hormat dengan mengeluarkan suar seruan set. Setelah mengambil tempat duduknya, salah satu dari dua orang itu telah berkata, Ya, Hoat Goan Taisu, rapat ini adalah sangat penting. Maka bukan saja orang luar tidak boleh masuk, malah orang sendiri dari berbagai tangsi kita, tanpa ada panggilan, dilarang naik ke puncak sini. Harap Taisu mengerti dan sudilah kiranya mengatur penjagaan di sekitar tempat ini. Bo Yang Kang tadinya mengira yang memimpin pertemuan itu adalah si Kalajengking Fokun Peng, tetapi bukan dia suaranya memerintah tadi tidak ia kenal. Hoat Goan Taisu sebagai kepala dari kuil. Rawanaga juga merangkap menjadi orang si Leng Che E lantas menjawab dengan suaranya ring. Lapor Pak Leng Che Hoat Goan sudah memerintahkan empat murid kepala untuk melakukan penjagaan. Bagus, bagus, terdengar pula orang PDI berkata, Aku minta pada empat pendekar dari Tai Heng bantu menjaga, harap sekalian. Berhati-hati sebab perapat ini ada penting dirahasiakan terhadap siapapun juga. Silahkan. Empat orang di antara orang yang berkumpul itu telah bangkit dari duduknya. Setelah Manggut memberi hormat yang tadi bicara lalu ke UAR dari ruangan itu untuk melakukan kewajibannya. Orang yang memberi perintah itu tampaknya sangat berwibawa, maka Boyang Kang meskipun tidak melihat dengan metu kepala sendiri karena kealingan ker, ia dapat menduga bahwa yang berkata-kata itu adalah Song Sam Cheng, kepala dari markas besar si Leng Che E, orang yang paling tinggi ilmu silatnya dari empat kepala tangsi dalam si Leng Che E. Dengan perlahan-lahan Boyang Kang berkata pada keponakannya, Bun Jey orang itu tentu tidak salah lagi adalah si Garuda Hitam Song Sam Cheng. Kepalanya si Leng Che E. Rapat kilat ini dikepalai olehnya, tentu adalah sangat penting. Maka diam-diam kau harus pasang telinga supaya dapat menangkap semua apa yang mereka bicarakan. Li Cheng Bu hanya angguk-anggukan kepala. Orang itu memang benar Song Sam Cheng, dan ia terdengar telah bicara lagi. Si Leng Che E sejak dibirikan sampai sekarang telah mengalami kemakmuran. Sangat berpengaruh dan ditakuti oleh banyak patrai. Partai Persilatan Apa mau pada delapan tahun berselang Ho Cheng Bu telah menanam bibit permusuhan dengan keluarga Li Ho Aibin di Leng Chosi. Pelajar hati besi Boyang Kang telah membawa anak tunggalnya Li Ho Aibin yang bernama Li Chong Bun meloloskan diri dari kebinasaan. Mereka berdua kemudian selama delapan tahun telah mendapat bimbingan Bu Jey U Taoso dan Cheng Leng Chin Jin. Mereka telah mendapat kepandaian cukup tinggi rupanya. Sebab belum lama ini dengan berani telah datang di Gunung Cui Tiok San tempat markas besar kita, menantang bertanding dengan Ho Cheng Bu. Kebetulan Ho Cheng Bu tidak berada dalam tangsi maka Hwe Leng Chu dari tangsi naga telah diminta datang kembali tahun depan tanggal 3 bulan 3 untuk melakukan pertandingan. Orang-orang yang hadir pada diam, tak seorang pun yang berani menyela bicaranya Song Sam Cheng yang berwibawa itu. Mereka ada sangat sombong, melanjutkan Song Sam Cheng, setelah sejenak ia mengawasi pada semua hadirin. Di Mohun Jong, cabang kita, mereka telah merusak hingga banyak jiwa telah binasa karenanya. Di antara dua saudara dari tiga pendekar Tai Ong telah turut binasa. Maka untuk pertempuran tahun depan harus kita bersiap sedia untuk menghadapi mereka. Song Sam Cheng berhenti sebentar bicaranya setelah kerutkan alisnya ia. Meneruskan, menurut kekuatan kita sekarang ini, kita sudah unggul dari segala partai lainnya dalam merimba persilatan, maka kita tidak takut Boyang Kang dan Lee Chong Bun bahkan gurunya walaupun datang ialah Bu Ju To Ato dan Leng Cheng Chin Jin kita juga tidak takut. Kita juga bisa minta bantuan guru-guru kita untuk menghadapinya. Cuma saja, untuk bicara terus terang, kita kini ada bahaya keambrukan. Semua hadirin kaget mendengar Song Sam Cheng bicara sampai di situ. Satu dengan lainnya saling pandang, seolah-olah ingin mengutarakan pikirannya tetapi tidak berani mengeluarkannya di depan kepala seleng CE yang sangat berpengaruh itu. Saudara-saudara sekalian, kata pula Song Sam Cheng sambil unjuk ketawa getir. Kita menghadapi bahaya keambrukan bukannya pihak luar, tetapi karena perbuatan orang-orang kita sebelah dalam. Si Leng CE ketika didirikan semua taat menjalankan tugasnya masing-masing. He kerja dengan sepenuh tenaga untuk kemajuannya perkumpulan. Akan tetapi sekarang setelah berpengaruh bukannya dipupuk supaya lebih subur lagi malah perlahan-lahan menjadi meroyan. Orang si Leng CE sekarang banyak yang berhati bengkok, tidak satu hati seperti permulaan. Apa heran kalau si Leng CE sekarang tengah menghadapi keambrukan? Hei Cheng Bu Hyo Chu, kau sudah mengikuti aku sekian tahun? Lamanya, bagaimana dengan pengetahuanmu tentang apa yang ku katakan baru?